Shalom Inspirasi hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya Karena ia yang memelihara kamu Disini Alkitab mengatakan Serahkan semua khawatirmu Kenapa? Karena ia dalam bahasa Inggris Peduli terjemahan Indonesia memelihara kamu Ya kalau Tuhan itu peduli pada kita Kenapa kita terlalu khawatir? Alkitab mengatakan Ya Alkitab katakan serahkan Jadi serahkan dengan penuh kepercayaan dan iman Jangan udah diserahkan Dipegang lagi terus Alkitab mengatakan Serahkan You see the family Kita lihat dalam keluarga Ayah pergi bekerja dan mungkin pulang sudah capek Tapi anak yang masih kecil Mungkin kemarin lupa Dan baru hari ini ia katakan Masa esok saya harus membawa pensil berwarna Papak besok saya harus bawa pensil berwarna Padahal ayahnya baru pulang jam 9 dan masih capek Tapi saat anaknya mengatakan itu Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? The father runs back again Wah bapaknya kebalik cari ke toko-toko The child Curly mommy Tell me one story And the child sleeps Dan anaknya gak mikirin tuh jeripaya bapaknya Dia udah langsung mommy Ini udah mau tidur Ceritain dong Cerita tidur Saya udah mau tidur The child doesn't ask the mother Mommy Will the shop be opened? Can he otherwise manufacture? How would this matter? No the child is not bothered about all the things Mommy tell me a nice story I want to sleep with you Please hug me and make me sleep That's all finish Ya anaknya gak mikirin bagaimana Ini udah jam 9 Toko masih buka atau enggak Gimana cara ayahnya memperoleh itu Pinsil berwarna Dia gak pikirin itu semua Dia merasa Bapaknya udah tahu Udah mampu Dia hanya bilang kepada ibunya Ya ibu ceritain dong Saya udah mau tidur Dan dia tidur dengan tenang Tanpa pikirin Apa yang dilakukan bapaknya Untuk memperoleh pensil itu Now the father's responsibility is that He Go Finds for it Or Boros from it And bring it That is his job Ya tugas bapak lah yang mencari Bagaimana caranya Dapet itu pensil Apakah cari, beli, pinjam And that is what the child believes and sleeps Itu sebabnya Anaknya percaya kepada bapaknya Dan bisa tidur dengan tenang That's why the Bible tells Seperti itulah Alkitab mengatakan Be like a child Jadilah seperti anak-anak Cast your burdens And don't hold it Serahkan bebanmu Dan jangan malah dipegang Dipikirin He cares for you more than you care for yourself Karena bapak kita peduli kepada kita Lebih daripada kita peduli pada diri kita sendiri I don't think you counted how many eyebrows you have Kita gak tau kan jumlah alis kita But he has counted and numbered all the hair in your head Tapi bapak kita yang peduli pada kita Tau kita sampai ke jumlah-jumlah alis di mata kita Shall we pray now Mari kita berdoa Because he cares for you Karena ia peduli padamu Let's pray Father we come to the name of Jesus Lord today the world is in problem Tuhan saat-saat ini dunia penuh masalah Corona problem Masalah corona Resesion problem Masalah resesi ekonomi People don't have money Banyak orang tidak punya uang Government don't have money Bahkan pemerintah-pemerintah banyak yang tidak punya uang But You are the God You are our Father We cast all the burdens on you Tuhan kami serahkan semua beban kami kepadamu Because you care for us Karena kami tahu engkau lah yang peduli pada kami Take care of each and every one who are watching this Tuhan pelihara lah orang-orang yang bersama kami And solve all the problems And tolong pecahkan semua masalah mereka And prove to the world that they are a king's child And buktikan kepada dunia bahwa mereka adalah anak raja di atas segala raja In the name of Jesus we pray Amen, Amen God bless you 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 God bless you